Manusia sering mengganggu dan merusak tempat-tempat tinggal golongan jin Perusahaan-perusahaan besar milik manusia Perusahaan-perusahaan itu telah menghancurkan gunung-gunung Gunung-gunung mereka hancurkan Ada yang mereka jadikan perumahan Ada yang gara-gara demi tambang Mulai dari tambang emas, tambang batu bara Tambang gas bumi Tambang minyak Dan berbagai macam tambang yang lainnya Mereka telah merusak alam Alam-alam itu adalah tempat-tempat tinggalnya jin Sehingga jin-jin itu berpindah tempat Dari lembah-lembah Dari dasar samudera Dari gunung-gunung berpindah ke kota-kota Berpindah ke desa-desa Tempat-tempat tinggal jin Yang berada di rumah-rumah manusia Yaitu di dalam WC dan di dalam lubang-lubang Telah mereka porak-porandakan Mereka rusakkan Banyak orang yang tidak tahu Menuangkan air panas ke dalam lubang-lubang Oleh sebab itulah Rasulullah SAW Melarang umatnya Agar tidak buang kotoran Di dalam lubang-lubang Karena Lubang-lubang itu adalah Salah satu tempat tinggalnya Golongan jin Oleh sebab itu Wahai saudara ku kaum muslimin Wal muslimat Jangan sekali-kali Membuang air panas Setelah masa apapun Kemudian air yang masih mendidih Tolong didinginkan terlebih dahulu Jangan yang masih panas itu Kemudian dituangkan Air itu akan masuk ke dalam lubang-lubang Ke dalam lubang watchtapel Dan ke dalam lubang tempat cucian piring Dan lubang-lubang yang lainnya Apabila air panas itu Masuk ke dalam lubang Kemudian Kemungkinan ada Anak-anak jin di dalam lubang itu Yang mati kepanasan Maka jin-jin itu akan marah Mereka akan berontak Mereka akan bersekutu Dengan bakteri dan virus Mereka akan menyerang manusia Dan menyebarkan wabah penyakit Di seluruh dunia Kita lihat sekarang Sudah berapa bulan Ada penyakit Yang hingga sampai saat ini Belum tuntas Dan belum hilang Negara-negara besar Maju dan kaya raya Yang banyak menguasai perusahaan tambang Di seluruh dunia Seperti Amerika Inggris Perancis Rusia China Dan Korea Kali ini telah ditantang Oleh golongan jin Yang bersekutu dengan virus corona Yang mewabah di seluruh dunia Mereka semua ditantang Oleh golongan jin Yang tempat tinggal Jin-jin itu Telah mereka Hancurkan Bila wabah penyakit Sudah menyebar Keseluruh dunia Maka tidak hanya Orang-orang kafir Dan orang-orang Fiks saja Yang akan diserang Tetapi Orang-orang Islam Yang soleh pun Akan diserang pula Oleh penyakit Jin adalah Penduduk bumi pertama kali Sebelum Nabi Adam A.S. Diciptakan Kemudian Jin-jin itu Saling berebut Kekuasaan Di antara Sesama jin Karena Nafsu dan syahwat jin Itu lebih besar Daripada Nafsu dan syahwatnya Manusia Jin-jin yang Menghuni bumi itu Membuat kerusakan Mereka saling Berperang Dan saling Bunuh-membunuh Antar sesama jin Peperangan Dan pertempuran Yang dilakukan Oleh golongan jin Itu Tidak hanya Sekedar Adu fisik Atau Adu pukulan Atau Adu tendangan Atau Adu alat-alat Senjata tajam Tetapi Peperangan Dan pertempuran Yang mereka Lakukan Saling Beradu Kesaktian Dengan cara Saling melempar Gunung-gunung Membuat Kempa bumi Dan menjadikan Tsunami Dimana-mana Hampir Seluruh Belahan Bumi Menjadi hancur Dan rusak Sehingga Allah Azzawajalla Berfirman Kepada Para malaikat Auzubillahi Minasyayutani Rajim Wa idh Qala Rabbuka Lil Malaikati Inni Ja'ilun Fil Ardi Khalifah Qalu Ataj'adu Fiha May Yufsitu Fiha Wayas Fikud Dimak Ingatlah Ketika Tuhan Telah Berfirman Kepada Para malaikat Sesungguhnya Aku Akan Menjadikan Di muka Bumi Seorang Khalifah Para malaikat Berkata Apakah Engkau Akan Menjadikan Di muka Bumi Orang-orang Yang bikin Kerusakan Di atasnya Dan Orang-orang Yang saling Menumpakan Darah Mengapa Para malaikat Berkata Seperti itu Karena Ketika itu Bumi Telah Dihuni Oleh Gulungan Jin Dan Jin-jin Itu Telah Membuat Kerusakan Di muka Bumi Mereka Saling Berperang Dan Bertempur Saling Melempar Gunung-gunung Lautan Dibelah Mereka Saling Bunuh Membunuh Sehingga Para malaikat Pun Berkata Ya Allah Apakah Engkau Akan Menjadikan Di muka Bumi Itu Orang-orang Yang Membuat Kerusakan Dan Saling Menumpahkan Darah Saling Bunuh Membunuh Di antara Sesamanya Sebagaimana Yang Telah Diperbuat Oleh Golungan Jin Sudaraku Kau Muslimin Wal Muslimat Rahimakum Allah Jin Tidak Dapat Dilihat Oleh Manusia Meskipun Menggunakan Alat-alat Super Canggih Sekalipun Karena Jin Diciptakan Oleh Allah Azza Wajalla Dari Api Sedangkan Materi Api Itu Tidak Akan Mampu Menampakkan Diri Tanpa Adanya Mediator Mediator Bisa Berupa Benda-benda Padat Ataupun Benda-benda Cair Hal Ini Berbeda Dengan Bakteri Dan Virus Walaupun Virus Memiliki Ukuran Lebih Kecil Daripada Bakteri Akan Tetapi Virus Masih Bisa Dilihat Menggunakan Mikroskop Elektron Sedangkan Bakteri Mampu Dilihat Hanya Menggunakan Mikroskop Cahaya Karena Golongan Jin Tidak Mampu Dilihat Oleh Manusia Maka Kebanyakan Manusia Zaman Sekarang Sering Berbuat Seenaknya Manusia Sering Mengganggu Dan Merusak Tempat-tempat Tinggal Golongan Jin Kemudian Selamat Zaman Kemudian Masih